Intro Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memastikan agrowisata kebun buah naga tetap berproduksi pasca pandemi COVID-19. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memastikan agrowisata kebun buah naga tetap berproduksi pasca pandemi COVID-19. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinasnya Walu Yuhargo saat ditemui di Kebun Buah Naga Raja Ampat Jalan Transwa Isai Warsambin, Kamis 15 September 2022. Dikatakannya Kebun Buah Naga Raja Ampat ini telah terkenal sebagai salah satu lokasi kunjungan wisatawan yang ingin menikmati keasrian kebun buah naga dan mencicipi buah naga langsung dari kebunnya. Dikatakannya di Kebun Buah Naga Raja Ampat kurang lebih terdapat 1.800 pohon buah naga dalam luasan area 5 hektare dan berbuah sepanjang tahun, sehingga memiliki nilai ekonomi tinggi bagi Raja Ampat. Namun kini Kebun Buah Naga sedang diserang penyakit akibat curah hujan tinggi dalam kurun waktu setahun terakhir yang mengakibatkan berkurangnya produksi. Oleh karena itu, pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Raja Ampat tengah melakukan berbagai langkah yang dibutuhkan untuk menyuburkan dan menyehatkan kembali tanaman tropis ini, seperti melakukan penyemprotan pupuk dan vitamin serta mineral, lalu berkonsultasi dengan bagian hama dan penyakit tanaman di Kota Sorong.